Bab 70 Semut Denzel sengaja mencondongkan tubuhnya ke telinga klaud dan berbisik, Kakak Ipar, aku selalu melihatmu beberapa hari ini terus tidur di lantai, kapan kamu akan naik ke ranjang kakakku? Kali ini keluarga kita semuanya akan pergi ke desa untuk merayakan ulang tahun, kamu harus menggunakan dengan baik kesempatan ini. Denzel melirik dengan penuh canda ke airis. Dia berkata dengan suara pelan, Kakak Ipar, kamu jangan pernah sampai merasa kalau kakakku ini adalah bunga lembut ya, sehingga mengasihaninya. Wanita ini seperti telur ayam, walaupun kulitnya keras, tapi sedikit garing, begitu diketuk biasa langsung hancur. Tapi, setelah dikupas kulitnya, maka warnanya begitu jernih dan bening seperti kristal, putih tak bercelah, jika lebih ke dalam lagi maka semuanya warna kuning. Eh, eh, ucapan Denzel belum selesai, tangan putih kecil dan lembut airis sudah lebih dulu terulur. Dia menarik rambut godek di samping telinga Denzel, menyakiti Denzel sampai dia menggertakkan giginya. Kakak, kakak, aku salah. Jangan menariknya, aduh sakit. Gavia berjalan menghampirinya, lalu berkata dengan kesalnya ke Denzel, kamu ini ya, tidak pernah benar kok. Baru selesai Gavia bicara, Cassius juga menambahkan. Pada saat ini Cloud berkata pada Cassius, ayah, dulu yang aku pernah membahas mengenai dokter spesialis tulang itu denganmu, besok lusa dia akan datang ke kota Sinra ini. Cassius tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk saja, apalagi, dia mengambil nasinya sangat cepat sekali. Karena terlalu semangat bahkan dia sampai hanya makan nasi dan lupa makan lauknya. Ayah, makan lauknya. Kata Airis sambil menyumpitkan sepotong dading tumis merah untuk Cloud. Cloud, makan lauknya. Gavia menyendokkan tahu dan daging cincang untuk Cloud. Denzel mengangkat kepala dan bertanya, Ma, kakak, aku mana? Gavis dan Airis bicara bersamaan, kamu makan nasi saja sana. Denzel menundukkan kepala dengan kesal sambil duduk di samping meja makan. Dia menghela nafas kesal, aku akan makan ikan sayur asam manis, ada asamnya bumbu, ada sayurnya, juga ada sisa tak dipedulikan. Dokter spesialis dari Amerika tiba di rumah sakit. Pimpinan rumah sakit sangat mementingkan hal ini, banyak sekali beberapa tempat di rumah sakit yang sudah ada garis polisi. Pada saat ini, sebuah mobil Rolls Royce melaju ke depan pintu masuk rumah sakit. Para staff medis dari dokter dan perawat profesional yang menemani Vincent datang ke kota Prontera sudah langsung mengulurkan tangan membantu Vincent turun dari mobil mewah itu, lalu membantunya duduk di kursi roda. Jared sudah lama menunggu di sini bersama Direktur Kepala Rumah Sakit. Vicky, Jared dan yang lainnya bertukar salam sebentar, lalu bertanya, apakah dokter spesialis yang berasal dari Amerika sudah siap? Sudah siap, dokter itu sudah menunggu di dalam ruang operasi. Demi menyembuhkan Vincent, Jared dari awal sampai sekarang sudah menghabiskan uang 20 miliar lebih untuk memuluskan hari ini. Tiba-tiba, sebuah mobil Mercedes-Benz melaju datang. Keluarga Cloud keluar dan turun dari mobil. Kalian ke sini untuk apa? Jared dan Reinhardt menghalangi tepat di depan Cloud dan yang lainnya. Reinhardt memandang Cassius yang juga sama-sama duduk di kursi roda, dia tersenyum dingin dan berkata, kelihatannya, paman kedua juga datang untuk bertemu dengan dokter spesialis tulang itu ya. Namun sayang sekali, dokter spesialis tulang ini hari ini hanya akan melayani tuan muda Yurino saja. Kalian minggir saja sana. Wakil kepala rumah sakit dan beberapa staff medis berjalan menghampirinya. Pak Kepala Lehar, ruang operasi nomer 2 sudah siap. Dokter Dio, sudah menunggu di sana, ayo kita segera ke sana. Begitu mendengar ucapan wakil kepala rumah sakit, kalau dokter yang mengoperasi Cassius bermarga Dio, Jared langsung memandang Cassius dengan tatapan penuh perhatian dan kasihan. Kakak kedua, bagaimanapun juga kamu ini adalah kepala direksi perusahaan. Mau operasi masa mau menggunakan dokter biasa yang tak terlalu mahir untuk mengoperasimu. Kalau nanti tiba-tiba dokter yang bermarga Dio ini tidak mampu menyembuhkanmu, dan sebaliknya malah akan membuatmu jadi semakin cacat, bagaimana dong? Bagaimanapun kita berdua ini masih saudara loh. Jika sekarang kamu mau memohon padaku, mungkin aku masih mau berbelas kasihan kepadamu. Lalu meminta dokter yang aku undang dari luar negeri itu untuk memberikan satu nomer antrian untukmu. Cassius mengangkat kepalanya menghadap ke Jared. Dia tidak lagi begitu merendah seperti dulu, dia juga tidak akan mengalah lagi seperti dulu. Dia dengan muram namun masih begitu tenang berkata, terima kasih, aku terima niat baik kakak ini. Kakak lebih baik pertajam lagi penglihatan kakak jangan sampai tertipu, dan lebih baik tangani urusanmu sendiri saja dengan baik. Selesai bicara, Claude dan yang lainnya mendorong Cassius pergi meninggalkan tempat itu. Melihat punggung Cassius sekeluarga menjauh. Jared tersenyum menghina, nanti kalau kaki Vincent sudah sembuh, dia akan meninggalkan kota Sinra ini dan mengembangkan karirnya di kota Prontra. Jika waktu itu tiba, siapa itu Cassius, siapa juga itu Grandi. Ketika dia kembali dari kota Prontra, semua orang ini hanyalah seekor semut untuknya. Bab 71 celananya lepaskan juga. Jared cukup bicara tersenyum saja, maka sudah bisa memusnahkan mereka. Pintu masuk ke ruang operasi nomer 2. Berdiri seorang pria bule berambut pirang yang tampan dengan jas putih dokternya. Begitu dia melihat Claude, dia langsung menghampiri dan menyapa Claude. Yoh, Claude, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Dokter asing ini sangat fasi bahasa dalam negeri. Ketika Iris dan keluarganya melihat dokter asing ini, mereka sangat terkejut. Awalnya mereka mendengar Claude bilang kalau nama belakang dokter itu adalah Dio. Mereka semua mengira dia adalah keturunan orang dalam negeri atau Blasteran. Tapi pada akhirnya mereka tidak menyangka, ternyata dokter itu benar-benar orang barat asli. Dokter asing itu menyapa Cassius dan yang lainnya, Halo Paman Tante, namaku Bram Dio, aku dan Claude adalah sahabat baik yang sepemikiran. Ketika dulu, Claude pernah ke Iris kalau dia sudah kenal sejak kecil dengan dokter ini. Mereka berdua berkelana dan mencari makan bersama-sama. Pada saat itu, Iris mengulurkan tangan menarik lengan baju Claude, lalu bertanya dengan suara kecil. Bukannya kamu bilang kalau kalian ini pernah jadi pengelana yang minta-minta. Apa jangan-jangan kamu juga pergi berkelana sampai ke luar negeri ya? Claude belum buka mulut, Bram sudah lebih dulu berinisiatif untuk menjelaskan. Paman, Tante, mungkin kalian sedikit bingung. Bagaimana kita berdua bisa kenal, iya kan? Hari itu hari-hari bersalju yang mana angin sangat kencang, hari-hari menderita kelaparan dan kedinginan. Hari itu, langit berwarna abu-abu dan tanahnya sangat putih. Kami berdua bersembunyi di sudut tempat sambil menggigil. Dia memberiku coklat. Sudah, sudah, jangan bicara omong kosong lagi. Ayo segera lakukan operasi sana. Claude membelalak, lalu Bram mengangkat pundaknya dan langsung menelan lagi kata-kata yang belum diucapkannya. Lalu melihat Cassius yang sudah didorong oleh staff medis masuk ke dalam ruang operasi nomer dua. Begitu pintu ruang operasi ditutup, Iris menoleh melihat ke Claude. Dia bergumam, dasar pembohong. Pada saat yang sama, di ruang operasi nomer satu, Vincent dibawa ke meja operasi oleh staff medis. Pada saat ini, seorang dokter cantik yang tinggi dengan rambut keriting coklat dan mata biru masuk ke dalam. Mata Vincent berbinar saat melihat dokter cantik ini. Wanita ini tampak sangat menggoda dan seksi, seperti tipe wanita yang akan sulit dikendalikan oleh seorang pria. Melihat wanita ini, hati Vincent rasanya sangat gatal dan tak sabar. Dia berpikir diam-diam dalam hati, setelah operasi ini selesai. Dia akan meminta dokter ini yang melayaninya selama dia dirawat di rumah sakit. Dia sudah bermain-main dengan banyak wanita dalam negeri yang genit, manja dan centil. Namun ini pertama kalinya akan bermain-main dengan produk impor. Begitu dia memikirkan hal ini, bagian tertentu di tubuh Vincent perlahan menonjol. Wanita dengan rambut keriting coklat itu melihat hal ini. Dia langsung tersenyum sinis melengkungkan bibirnya. Dia bicara menggunakan bahasa dalam negeri yang tidak terlalu lancar. Hei bocah tampak kuat dan gagah. Zayang Zekali harus dipotong. Hei bocah tampak kuat dan gagah. Sayang sekali harus dipotong. Vincent tidak terlalu mengerti apa yang dikatakan oleh wanita ini. Dia hanya merasa kalau mulut dan bibir wanita ini sangat seksi dan indah sekali. Namun suara wanita ini ketika bicara terdengar sedikit parau. Itu tidak terlalu cocok dengan penampilan luarnya yang begitu menggoda. Namun, semakin kasar dan parau suaranya, ini menjelaskan kalau di urusan itu dia semakin kuat. Hei, aku punya mainan deh selama dirawat di rumah sakit ini. Ketika Vincent sedang asik berhayal hal yang segar, dokter wanita itu berkata ke perawat yang ada di sampingnya, anestesi. Rasa sakit karena jarum yang menusuk tulang belakang dengan cepat menghilang. Vincent awalnya berpikir kalau dia akan pingsan tertidur karena anestesi ini. Tapi yang membuatnya merasa aneh adalah anestesi itu sudah memberikan efeknya. Namun dia malah tidak merasakan dorongan mengantuk atau mau tidur sama sekali, sebaliknya dia merasa dirinya saat ini malah jadi sadar sepenuhnya. Ada apa ini? Bukankah setelah diberi anestesi, biasanya orang akan langsung mengantuk dan tertidur ya? Jika tidak tidur, lalu kalau dokter itu mulai menggunakan pisaunya nanti, bukankah dia akan melihat semuanya dengan sangat jelas? Vincent pun panik. Pada saat ini, dokter wanita itu menyuruh perawat di sampingnya untuk melepaskan pakaian Vincent. Terutama celana dalamnya, lepaskan juga. Dokter wanita itu menggunakan sarung tangan di tangannya, lalu menyentil adik kecil Vincent dengan pelan, tersenyum dan berkata, Adik kecil, aku akan lebih dulu memperkenalkan diri ya. Bab 72 Operasi Perubahan Kelamin Adik kecil, aku perkenalkan diri dulu. Nama Inggris aku agak panjang, kamu boleh memanggil aku Christina. Aku juga ada nama di dalam negeri. Karena marga suamiku adalah Dio, jadi aku mengikuti marganya. Namaku Fira Dio. Aku sama seperti suamiku, sama-sama sebagai dokter ahli ortopedi dan ahli saraf. Namun pada saat yang sama aku masih memiliki identitas lainnya. Aku adalah CEO untuk Asosiasi Operasi Perubahan Kelamin di Thailand. Sekarang Anda dapat menenangkan batin dulu, 5 jam kemudian kamu akan menyambut kehidupan yang baru. Vincent melotot kedua matanya, dia ingin membuka mulutnya dan menjerit. Namun saat ini dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk mengedipkan mata. Fira menunduk kepala dan menghampiri telinga Vincent. Kedua bibirnya yang merah dan seksi sedikit terbuka. Setelah itu dia berkata dengan suara yang sedikit kasar, aku kasih tahu sebuah rahasia kecil padamu, kakaya, dulu juga seorang pria sepertimu. Jangan menantang, terbukalah hatimu. Tidak lama kemudian kamu akan menyadari, sebenarnya menjadi wanita jauh lebih seru daripada menjadi pria. Tidak, tidak, tidak. Operasi Casius sudah berhasil dengan waktu lebih kurang 3 jam. Pelaksanaan operasi sangat berhasil, sekitar 1 jam kemudian Casius sudah bisa keluar dari rumah sakit. Pada kamar VIP di rumah sakit, Bram sedang memesan kepada Gafia mengenai beberapa prosedur perawatan. Tidak lama kemudian, pintu kamar pasien terbuka. Fira yang memiliki postur tubuh seksi dan riasan menggoda di wajah sedang berjalan masuk degan mengenakan jas putih. Setelah masuk ke dalam kamar dan melihat Cloud, dia langsung mengedipkan mata untuk menggoda Cloud. Cloud, lama sekali tidak bertemu. Kamu semakin tampan dibandingkan pertemuan kita pada sebelumnya. Kalimat dari Fira membuat Airis langsung menoleh kepalanya. Dia menatap Cloud dengan tatapan kebingungan. Bahkan Gafia dan Casius juga menatap dokter seksi tersebut dengan reaksi kaget. Setelah itu Bram memperkenalkan kepada semua orang, ini istriku, Christina. Pada saat mendengar bahwa wanita tersebut adalah istrinya Bram, Casius dan Gafia sama-sama menghela nafas lega. Bram dan istrinya tidak bermaksud lama menetap di sini. Prosedur perawatan pada selanjutnya, tentu saja diserahkan kepada wakil dekan. Sebelum waktunya makan malam, suami istri tersebut sudah pamit terlebih dahulu. Cloud membawa Airis makan di restoran terdekat. Pada saat makan, Cloud menyadari suara hati Airis yang cenderung murung dan tidak terlalu senang. Kenapa? Airis tidak berbicara, tangannya yang memegang sumpit terus memasukkan nasi ke dalam mulut. Sudut bibir Cloud semakin menarik ke atas. Dia sedang tersenyum. Setelah itu Cloud sengaja mengangkat hidung dan mencium aroma di udara, asam sekali baunya. Airis juga menggerakkan hidungnya yang mancung. Tidak ada, kenapa aku tidak mencium baunya? Cloud menghampiri wajah Airis, kemudian tersenyum dan berkata, kenapa tidak ada pula? Aku mencium bau asam cemburu yang sangat kuat. Airis langsung mencibir kedua bibirnya, kemudian menoleh kepalanya untuk mengabaikan Cloud. Aku mana ada cemburu, kita hanya berpura-pura sebagai suami istri saja. Lagi pula aku juga tidak dapat mengatur kamu, kamu mau buat apa juga bisa. Airis melontarkan kata-kata dengan nada sindiran. Bibirnya yang mencibir membuat orang lain semakin ingin menciumnya. Pada saat ini Cloud berkata kepadanya dengan nada bermain, Aku ada sebuah rahasia kecil, kamu mau dengar tidak? Aku tidak mau. Tetapi rahasia kecil ini berhubungan dengan Christina yang seksi itu. Hem, aku tidak ingin mendengar cerita asmara orang lain. Reaksi Airis yang sedang cemburu, malahan terkesan sangat imut apabila di dalam pandangan Cloud. Terima kasih telah menonton!